Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi Bismillahirrahmanirrahim Dalam salat Ada dua Pertama tashahud alawal Yang terliwa Dua bunuh Di salat hitir Sama salat hitir Sama salat hitir Kemudian Sunnah-sunnah salat yang lain Seperti yang kemarin Yang pertama Mengangkat kedua tangan ketika Ketika mau buk Ketika tidak Yang berikutnya Meletakkan Dua tangannya Yang kanan di atas Diri Yang berikutnya Dua Iftitah Iftitah Yang namanya Attawajud Dua Kemudian katanya Al-Istihada Membaca ta'ud Sebelum Sebelum membaca Al-Fatihah Membaca Istihada Seperti yang kemarin Kita jelaskan Dua Iftitah Setelah nyawa Istihada Setelah itu kan membaca Al-Fatihah Tertim nyawa Tertim nyawa Mustahab Tertim nyawa Mustahab Yang harus urutan Seperti Dari Sunnahnya mulai dengan Dua Iftitah Kemudian Istihada Baru membaca Surat Kalau ketinggalan Satunya Tidak bisa kembali Dibaca lagi Tidak disunnahkan Tidak baca Berarti Tidak Bukan artinya Batal Atau haram Tidak disunnahkan I Dibaca lagi Kalau dia Setelah terkiru dari Al-Fatihah Langsung A'udhul Iftitah Tidak Lanjut Baca Tidak dibaca Dua Iftitah Atau langsung Bismillahirrahmanirrahim Sudah jatuh apa Sunnahnya Iftitah Sama Bismillahirrahim Ibrahim Wal Izti'adatu Mu'n ba'ca A'udhul Ibn I Shittah Isti'adat U'n ba'ca Sama Ibrahim Sublum Baca Al-Fatihah Diatika Sertlada Iftitah Uqradd Iftitah Iftitah Ibn Isti'adat Wal Izti'adatu Mu'n ba'ca Isti'adat Mu'n ba'ca Isti'adat Dinala Farunyah Tidak A'udhul Ibn Ibn Ibrahim Itu yang terkena Bisa Isti'adah ini dibaca Setiap kali membaca surah Al-Fatih Bukan hanya di rekaat yang pertama Berarti Bukan hanya di Berarti setiap kali mau baca Al-Fatihah, setiap raka'at Berarti mau baca Al-Istihah Baik itu kan salatnya jahar atau usir Mau salat dulu Baca istihadah Terus baca Mau salat maghrib, salatnya jahar Berarti baca Istihadah dulu Baru keras suaranya ketika Membaca Kemudian Termasuk sunnahnya salat Kita membaca jahar Dengan suara yang Yang jelas bisa dibengar orang lain Ketika Di tempat Yang disunnahkan Tempat yang disunnahkan Untuk baca jahar Salat malam Salat maghrib Isya Subuh Dua raka'at yang pertama Maghrib dua raka'at yang pertama Isya dua raka'at yang pertama Sama Salat Sumuh Kemudian Salat Jumat Salat Salat Ibn Itu sunnah di Dibaca Jahar Kalau tidak dibaca jahar Tetap salatnya sah Tapi hukumnya Salat khusuf Ya kalau khusuf malam Ya juga Tapi kalau khusuf Ada khilaf Khusuf matahari Bukan ada Mata khusuf yang paling Enggak Sunnah di jahar Membaca jahar Di tempat yang disunnahkan Untuk salat Untuk jahar Baik untuk salat berjamaah Atau sendirian Mufari Berarti ketika salat Subuh Sendirian Jahar Jahar itu untuk jamaah Bukan Jahar itu untuk salatnya Bukan untuk jamaahnya Jahar itu kan Membaca Al-Pur'an Bukan isti'adah Kalau isti'adah Dibaca siri Walaupun salatnya jahar Iya Itu kan Iktifak Kalau isti'adah Dibaca siri Walaupun salatnya jahar Yang maksudnya jahar itu kan Dengan membaca Al-Fatihah Baik itu kan salatnya berjamaah Atau Di sunnah Kebanyakan yang terjadi Kalau salatnya sendiri Sihahnya Sihah Kan saya salat sendiri Salat sendiri Tapi salatnya awal Ya maghrib Salat bukan jahar Saya tidak berjamaah Jahar itu bukan untuk jamaahnya Untuk Salat Mungkin salat maghrib Sebenarnya Jahar ini sunnah Baik untuk laki-laki Atau kerempuan Berarti yang namanya jahar Itu disunnahkan Untuk salat Mawrib Isha Subun Jumat Salat Untuk siapa Untuk orang yang berjamaah Atau salat yang berjamaah Laki-laki Atau kerempuan Tapi kecuali Kalau kerempuan ini Sama orang yang bukan mahramnya Kawa Serunya itu jadi Pelan Pelan-pelan itu Suaranya tidak keras Supaya tidak didengar orang lain Kalau orang yang itu Yang ajnam itu kan dekat Berarti baca apa Sir Baca Jahar Ada tempat yang disunnahkan Untuk dibaca Wal-israru Fi maudiihi Atau membaca Sir Di tempat-tempat yang disunnahkan Untuk dibaca Sir Tawa Dengan suara yang Yang pelan Tidak didengar Orang lain Namanya jahar Minimal Dengar sendiri Suaranya Itu minimal Nanti jaharnya Tergantung jamaahnya Kalau jamaahnya itu kan Hanya dua Berarti suaranya Yang cukup Untuk dengar dua Tapi kalau Sofnya seratus Suaranya yang cukup Biasi maupun Ya Allah Baca Dengan suara Wal-israru Fi maudii Membaca dengan suara Yang sir Sir Artinya Bukan dalam hati Sir itu Dalam lidayah Berarti harus Digerakkan Ya Yang harus Ada suaranya Harus Hedah suaranya Hedah Pembacaan Yang Yang dekat Tidak dengar Yang dekat Sama kamu Tidak dengar Bacaannya Tapi kamu Ada suaranya Yang dekat itu Satu orang Terdua Satu orang Sudah Kita Baca Tidak 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 Jelas Apa yang kamu Baca Dia dengar Tapi tidak Jelas Kalau Sampai Dengar Apa yang Dia Baca Namanya Sudah Jah Kalau Kita Salah Terus Yang Sambil Ini Kan Sudah Kayak Kita Jadi Imam Buat Itu Namanya Jah Hukum 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 Ini Yang Baca Si Dibaca Sil Tidak Tempat Yang Disun Dibaca Sel Itu Apa Pertanyaan Ketika Dari Salat Ketiga keempat salat isya' dan salat duhur, salat asar, sama semua salat yang dilaksanakan di siang hari Kecuali salat jumlah sama salat ring Kalau salatnya jahar, tetap jahar Berarti mau salat menghrib Kenapa salatnya? Salatnya kan maghrib Salat salat duhur, tata malam Berarti, tetap jahar Kenapa? Kenapa salatnya? Kemudian katanya, wadda'minu Mengucapkan amin setelah membaca surat al-fatihah Wadda'min Bisa dibaca dengan panjang Amin Bisa dibaca dengan tesit Amin Bisa dibaca dengan panjang Bisa dibaca dengan panjang